Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Telah dilaksanakan kegiatan pengamanan Presiden RI Ke wilayah hukum potensi amit Dalam rangka membagikan sertifikat tanah Di program PTSL Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban kunjungan Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo Maka Polres Ciamis bekerjasama dengan Polres Tasik Malaya Primo Kolda Jabar, Brigit 13 Daru Kodit 0613 Ciamis, Subdenpom Ciamis Serta Satpol PP melaksanakan kegiatan pengamanan Yang dimulai pada pukul 6 sampai dengan 11.00 waktu Indonesia bagian Barat Presiden RI yang didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Dr. Sofian Ajalil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojo Negoro Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Dr. Andes Agung Budi Marioto MSI Kandang Tiga Siliwami Maizen TNI Doni Monardo Dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan Ini dilaksanakan dalam rangka penyerahan sertifikat tanah Program PTSL Atau Pendaftaran Tanah Sistematik Selengkap Tahun Anggaran 2017 sebanyak kurang lebih 5.500 sertifikat tanah Kepada warga masyarakat Kabupaten Ciamis Kota Banjar Kabupaten Pangandaran Kota Tasik Malaya Dan Kabupaten Tasik Malaya Pengamanan yang dilaksanakan yaitu berupa Pengamanan jalur baik yang menuju Kabupaten Ciamis ataupun kembali Pengamanan secara maksimal baik terbuka atau tertutup pada lokasi kegiatan Presiden Kami Beserta rombongan di wilayah Kabupaten Ciamis Selain itu Para peserta yang akan memasuki tempat kegiatan diperiksa secara ketat oleh Pas Pampres dan Polwan Polores Ciamis Selama kegiatan terlangsung dapat terlaksana dengan lancar dan kondisi Demikian beribda Astri Layla Yunita melaporkan Salam Triberapa Terima kasih telah menonton